Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arja Channel Tewas Terima kasih masih menyaksikan Maman Arja Channel Teman-teman semua Selamat ya sudah mengklik video ini Karena dengan mengklik video ini Teman-teman Akan menambah wawasan Yaitu mengetahui Manfaat abu kayu Setelah admin Perhatikan ya teman-teman Abu kayu ini Banyak sekali manfaatnya Selain Sebagai pupuk Juga sebagai penetral pH tanah ya teman-teman Bahkan bisa menaikkan pH tanah Dan juga fungsi lain Selain Penetral pH juga Sebagai Pupuk ya teman-teman Pupuk itu Yang dimaksud Pupuk disini adalah Abu kayu juga sebagai sumber Unsur hara yang mana Unsur hara pada Abu kayu diantaranya adalah Kalsium Silika Dan Banyak unsur lain Unsur mikro Misalkan Mangan dan lain-lain ya teman-teman Dan juga nitrogen Juga tentunya ada pada Abu kayu juga Kalium ya teman-teman Nah Abu kayu ini bisa diolah Sebagai Alternatif Pengganti Pengganti Dolomit ya teman-teman Atau pengganti Kapur Yang mana Fungsinya juga sama Hampir sama Seperti kapur ya Penetral pH Yang mana Untuk Menetralkan pH ini Fungsinya apa sih Nah untuk Menaikan pH ini Salah satunya Adalah fungsinya Supaya Mikroba Atau Patogen Yang tidak menguntungkan Bagi tanaman Enggak betah Di Media tanam kita Ya teman-teman Jadi Istilahnya kita tuh Mengusir lah ya Mengusir Bakteri-bakteri Atau Jamur jahat Yang akan Merusak Tanaman kita Nah Dengan cara Ditabur seperti ini Insya Allah pH tanah Akan tetap normal Dan Patogen tidak betah Karena Patogen itu Betahnya Pada Tanah yang Lembab Ya teman-teman Nah karena Disini Di Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tanggal 3 Agustus Hujan ya teman-teman Nah Karena Hujan ini Arbin khawatir Setelah hujan ini Kan Lembab Jadi Arbin khawatir Banyak patogen Maka Admin Tabur Dengan Kapur Dolomit Untuk Suasana Hujan Tanggal 3 Agustus Seperti yang Teman-teman Saksikan Seperti ini ya Bahkan Hujannya Tanggal 3 Agustus Ini Disertai Angin Juga Nah Untuk Aplikasi Kali ini Admin Hanya Aplikasi Tabur Saja Tapi Sebagai Penambah Wawasan Untuk Teman-teman Semua Admin Akan Share Ke Teman-teman Semua Selain Ditabur Seperti ini Sebetulnya Bisa Juga Aplikasi Abu Ini Dengan Beberapa Metode Yang Pertama Seperti ini Tadi Kita Tabur Lalu Untuk Metode Lainnya Dengan Dispray Kalau Untuk Yang Spray Fungsinya Itu Ada Dua Yaitu Sebagai Kupuk Juga Sebagai Insektisida Nah Sebagai Pupuknya Yaitu Sebagai Sumber Kalsium Silika Dan Unsur Mikro Lainnya Dan Juga Sebagai Insektisida Yaitu Hama Sasaran Kutu-kutuan Ya Teman-teman Jadi Insya Allah Kalau Teman-teman Spray Dengan Air Rendaman Abu Insya Allah Kutu-kutuan Akan Tidak Betah Tinggal Di Daun Tanaman Kita Untuk Caranya Teman-teman Bisa Rendam Sekitar 3 Kilo Abu Direndam Dengan Air Sekitar 20 Sampai 25 Liter Lalu Teman-teman Fermentasi Selama 7 Hari Yang Untuk Fermentasinya Tidak Harus Di Aerobe Atau Unaerobe Ini Tidak Usah Terlalu Inilah Kita Simple Rendam Aja Abu Dengan Menggunakan Air Hujan Terbuka Juga Tidak Masalah Air Aerobe Tidak Masalah Lalu Teman-teman Tambahkan Air Hujan Tadi Setelah Ditambahkan Air Hujan Bisa Juga Untuk Menambah Kalium Teman-teman Tambahkan Garam Pada Rendaman Abu Dan Setelah 7 Hari Teman-teman Bisa Sepraikan Pada Tanaman Untuk Besisnya Satu Gelas Dari Air Rendaman Itu Untuk Satu Tengki Karena Abu Ini Juga Mengandung Kalsium Karbonat Yang mana Kalsium Itu Berfungsi Menghijaukan Daun Juga Melindungi Tanaman Dari Patogen Kalau Kita Spray Silika Atau Kalsium Pada Tanaman Itu Tanaman Akan Lebih Tahan Penyakit Dan Juga Fungsi Kalsium Untuk Mencegah Rontok Bunga Juga Nah Tadi Itu Yang Pertama Kita Aplikasi Abu Ini Sebagai Pencegah Patogen Yang Kedua Sebagai Isektisida Dan Pupuk Dan Yang Terakhir Yaitu Sebagai Moluskisida Nah Untuk Pencegah Moluskisida Ini Biasanya Pada Tanaman Baru Atau Baru Baru Pindah Tanam Teman Teman Bisa Aplikasikan Abu Dengan Cara Ditabur Insyaallah Untuk Bekicot Atau Keong Tidak Menekat Pada Tanaman Kita Ya Teman Teman Nah Seperti Inilah Contoh Kali Ini Pada Tanaman Mentimun Ya Teman Teman Admin Sudah Tabur Semuanya Ini Pada 8 Gulut Ya Teman Teman Ini Cukup 5 Kilo Jadi 5 Kilo Cukup 5 Kilo Abu Untuk Menabur Tanaman 6 Gulut Dan Admin Alhamdulillah Tidak Harus Beli Dolomit Ini Cukup Solusinya Dengan Abu Nah Itu Untuk Kuliah Abu Yang Pertama Sebagai Pupuk Yang Kedua Sebagai Penetral PH Yang Ketiga Sebagai Insektisida Dan Yang Keempat Sebagai Meruskisida Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subtitel Sebagai